Bawaslu, Provinsi Maluku Utara menanggapi aksi viral yang dilakukan oleh seorang wanita di Kabupaten Halmahera Barat pada hari penceblosan pemilihan umum 2024, 14 Februari. Dalam video amatir yang beredar terlihat seorang wanita bernama Virja Sadek membawa 15 kartu surat suara, kemudian masuk ke bilik suara dan melakukan penceblosan sebagian surat suara. Aksi yang dilakukan berhasil diketahui personil kepolisian yang bertugas di TPS sehingga ia langsung dicegat. Menjelaskan kepada antara Kamis 15 Februari, anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara bidang koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat Ruslisa Raham mengatakan, dari laporan yang diterima kejadian tersebut terjadi di Desa Akilamo, Cinga-Cinga, Kejamatan Jailulu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Rabu kemarin. Ada indikasi pencoblosan surat suara sisa yang melibatkan jajaran KPPS dan saksi yang ada di TPS tersebut. Dan sejauh ini telah dilakukan penggalian informasi oleh teman-teman Gakumbo di Kepada Halmahera Barat yang kemarin secara langsung telah turun di lokasi. Pihaknya menambahkan, Bawaslu Malut dan petugas tengah mendalami kejadian ini. Jika ditemukan keterlibatan petugas pengawas TPS yang terlibat, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi dugaan sementara Oknum telah bekerja sama dengan petugas KPPS di TPS 10 Desa Akilamo, Cinga-Cinga, sehingga mereka berani melakukan aksi yang mencederai nilai demokrasi. Dari Kota Ternate, Meluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, Muartaka.